Pemirsa seiring semakin banyaknya permintaan plasma convalesan sebagai terapi pasien COVID-19, masyarakat diminta waspada penipuan dengan berbagai modus yang mengatas nambahkan palang merah Indonesia. Untuk itu masyarakat yang membutuhkan plasma convalesan untuk lebih dulu melakukan cross-check ke PMI setempat, guna menghindari penipuan oknum yang tidak bertanggung jawab. Saatnya pemirsa informasi berikut sekaligus menutup jumpa kita hari ini dalam tajam berita Jombara. Anda dapat menyemak informasi tadi melalui website kami di www.jombarsatutv.co.id atau Anda dapat mengunduh aplikasi kami di Playstore. Dan untuk mengetahui informasi apa saja yang telah terjadi di Jombara selama sepekan, tim redaksi kami akan menghadirkan tajam sepekan selengkapnya untuk Anda. Saya desisi Yotnam bersama kerabat kerja yang bertugas, mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya, sampai jumpa dan salam. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua PMI Jember E.A. Zainal Marzuki yang menyebut, kini mulai marak penipuan plasma convalesan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab melalui pesan singkat maupun media sosial. Oknum tersebut sengaja memanfaatkan keresahan dan kebingungan keluarga pasien untuk mengambil keuntungan pribadi. Secara resmi, ada tiga cara yang bisa ditempuh oleh keluarga pasien COVID-19 untuk memenuhi plasma convalesan. Yakni membawa formulir permintaan darah yang ditanda tangani oleh dokter penanggung jawab pasien atau DPJP dari rumah sakit tempat pasien dirawat dengan membawa sampel darah pasien ke PMI terdekat. Cara kedua, keluarga pasien bisa datang langsung ke UDD PMI dengan membawa donor pengganti dan menyertakan surat permintaan plasma dari rumah sakit. Serta dengan cara yang ketiga, keluarga pasien bisa datang langsung membawa surat permintaan dari rumah sakit jika stok darah plasma convalesan tersedia di PMI Jember. Untuk itu diperlukan update informasi mengenai plasma convalesan tersebut. Masyarakat yang membutuhkan dianjurkan datang langsung ke UDD PMI untuk memastikan stok plasma dan menghindari oknum yang tidak bertanggung jawab. Pertama, saya sepuluh ulang kali terima kasih didukung oleh seluruh kawan-kawan media bahwa khususnya di PMI Jember, regulasi plasma convalesan diumumkan kepada masyarakat sehingga di Jember tidak ada kejadian yang melakukan daripada jenis penipu. Memang penipu ini ada di mana-mana begitu ya memanfaatkan situasi atau kelemahan dan kekosongan dalam regulasi. Maka dari itu, saya meminta kepolisian untuk segera menangkap para orang-orang yang memanfaatkan situasi karena penangan plasma convalesan yang dilakukan oleh PMI ini adalah bagian daripada membantu program pemerintah untuk membantu bisa menyehatkan kembali seluruh saudara kita yang terkena COVID-19 dengan terapi plasma convalesan. Di sini perlu ya. Di sini ada laporan nggak Pak? Kalau di Jember sementara ini belum ada. Namun ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan. Pertama begini, regulasi di plasma convalesan seorang pasien ini diberi terapi plasma ini atas perintah pertama dokter yang merawat di rumah sakit. Tidak mungkin kalau orang tidak dirawat di rumah sakit tidak ada perintah perawatan untuk diberi terapi plasma convalesan tentu yang dirawat di rumah sakit. Maka perintah dokter ini harus dilaksanakan oleh rumah sakit siapapun yang bertugas di bagian labnya untuk melaksanakan. Bagaimana caranya rumah sakit ini harus membuat surat form permohonan kepada PMI khususnya UDD untuk meminta plasma convalesan. Setelah itu dengan datanya yang lengkap nama orang yang pasiennya, rumah sakitnya, golongan darah dan semuanya data itu lengkap baru PMI menjawab. Jawab pertama tentu meminta sampel apabila sudah plasmanya tersedia. Sehingga ada pencocokan di cross-med dicocokan dan baru dikirim. Namun yang banyak terjadi ini terus dimanfaatkan karena petugas rumah sakit enggan untuk memintakan kepada PMI mengirim form memintakan plasma itu. Sehingga banyak orang keluarga disuruh untuk upaya sendiri. Padahal terapi plasma ini diberikan atas perintah dokter dan rumah sakit. Tapi rumah sakit tidak melaksanakan meminta kepada PMI. Memang tidak seluruh rumah sakit. Maka itu terhadap rumah sakit yang enggan membuatkan, memintakan kepada PMI ini mohon supaya jangan pasien, keluarga pasien dilepas demikian. Maka di luar sana banyak penipu yang siap menerekam mereka. Siap menipu mereka. Maka rumah sakit seru-sertu bertanggung jawab. Saya harapkan rumah sakit kerjasamanya. Maka dia harus mengirimkan form memohon kepada PMI untuk plasma, golongan apa yang diperlukan untuk pasien. Mas, secara regulasinya memang ada biaya terkait rumah sakit? Jadi begini, sepanjang sampai saat ini, apabila permohonan plasma itu atas perintah dokter dan diberikan rumah sakit-rumah sakit mengajukan kita, maka pasien itu tidak dikenakan biaya. Karena terhadap pasien yang dirawat di rumah sakit tentu sudah berbagai syarat yang dilalui. Karena memang perlu memungkinkan untuk dirawat di rumah sakit, maka biaya itu tentu sudah ditanggung oleh Kementerian Kesehatan melalui Satgas itu. Maka apabila pasien itu sudah merawat, yang memenuhi itu tentu sudah rumah sakit yang akan mengajukan klaimnya kepada Satgas atau Kementerian Kesehatan. Dari Jember, Yudhisadi Jember 1 TV melaporkan.